Di tengah ketegangan yang meningkat antara TNI dan tentara Israel, dunia internasional memperhatikan dengan cemas perkembangan situasi di Timur Tengah. Ancaman dari Menteri Pertahanan Israel untuk menghancurkan Lebanon telah memicu reaksi keras dari TNI, yang siap untuk melawan ancaman tersebut. Konflik ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara kedua negara, tetapi juga menggambarkan kompleksitas geopolitik di kawasan tersebut. Dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, TNI mempersiapkan diri secara matang dan bersiap untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Baru-baru ini ancaman dari Menteri Pertahanan Israel untuk menjadikan Lebanon seperti Gaza telah memicu ketidaksetujuan dari TNI. TNI menyatakan kesiapan mereka untuk melawan ancaman tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut, penonton disarankan untuk menyimak berita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat memahami konten berita dengan benar. Seperti yang dilaporkan oleh BBC News, hubungan antara Israel dan Lebanon telah menjadi sumber konflik berkelanjutan di Timur Tengah. Ancaman Israel untuk meruntuhkan Lebanon telah meningkatkan tensi antara kedua negara. TNI sebagai kekuatan militer Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk melawan Israel jika serangan terjadi. Pemerintah Indonesia telah mengutuk ancaman Israel dan menunjukkan dukungan penuhnya terhadap Lebanon dalam upaya untuk mencegah eskalasi lebih jauh. Diplomat Indonesia berusaha untuk memfasilitasi negosiasi damai antara Israel dan Lebanon. Namun jika upaya perdamaian gagal, maka TNI siap untuk bertindak dan melindungi kepentingan nasional Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk membela saudara seiman di Lebanon. Ancaman Israel terhadap Lebanon tidak hanya mengancam keamanan negara tersebut, tetapi juga stabilitas regional. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kesiapannya dalam menangani ancaman ini dan menyuarakan keprihatinan mereka kepada PBB. TNI telah meningkatkan kesiapannya dengan melakukan latihan militer dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memastikan bahwa TNI siap menghadapi ancaman yang mungkin terjadi. Israel harus memahami bahwa ancamannya terhadap Lebanon tidak akan dibiarkan begitu saja oleh komunitas internasional. Dalam situasi seperti ini, diplomasi adalah kunci untuk mencapai solusi yang adil dan damai. Indonesia, sebagai negara yang netral, berperan sebagai mediator dalam upaya untuk mencapai kesepakatan antara Israel dan Lebanon. Namun, jika diplomasi gagal, TNI siap untuk bertindak dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia. Keberadaan pasukan perdamaian PBB di Lebanon menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan dukungan mereka terhadap misi perdamaian dan peningkatan kehadiran pasukan di Lebanon. TNI telah menjalin kerja sama dengan pasukan perdamaian PBB dan berbagi pengalaman dan keahlian mereka dalam menjaga perdamaian. Kesiapan TNI untuk melawan Israel bukanlah tindakan agresif, tetapi respon terhadap ancaman keamanan. Mereka berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah ini. Ancaman Israel terhadap Lebanon adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan harus ditangani dengan serius oleh komunitas internasional. PBB harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga perdamaian di Timur Tengah. Negara-negara tetangga juga harus berperan aktif dalam dialog antara Israel dan Lebanon. TNI siap untuk bekerja sama dengan pasukan keamanan negara-negara tetangga untuk menjaga stabilitas di wilayah ini. Masyarakat internasional harus mengambil sikap tegas terhadap ancaman Israel dan mendukung Lebanon dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon harus dihormati dan dilindungi oleh komunitas internasional. TNI siap untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap Lebanon. Langkah-langkah yang diambil oleh TNI adalah bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dan saudara-saudara di Lebanon. Indonesia akan terus berupaya untuk menyampaikan keprihatinan mereka kepada perserikatan bangsa-bangsa dan komunitas internasional. Masyarakat Indonesia juga harus mendukung upaya pemerintah dalam menangani ancaman ini. Solidaritas dengan Lebanon adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. TNI telah melibatkan masyarakat dalam kampanye kesadaran publik tentang konflik di Timur Tengah. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita semua untuk tetap tenang dan menghindari provokasi yang dapat memperburuk situasi. Pemerintah Indonesia juga harus terus berkomunikasi dengan pemerintah Lebanon untuk memastikan koordinasi yang baik dalam menghadapi ancaman ini. Diplomasi adalah kunci dalam menyelesaikan konflik ini dan Indonesia harus terus berperan aktif dalam upaya perdamaian. TNI telah meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman konvensional dan non-konvensional. Keberanian dan dedikasi tentara Indonesia harus dihargai dan didukung oleh masyarakat Indonesia. Tindakan agresif Israel harus ditangani dengan tegas oleh komunitas internasional. Negara-negara di seluruh dunia harus bersatu dalam menentang ancaman Israel terhadap Lebanon. TNI siap melawan Israel jika terjadi serangan terhadap Lebanon. Pemerintah Indonesia telah melibatkan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang konflik di Timur Tengah. Solidaritas dengan Lebanon harus menjadi prioritas bagi kita semua. TNI telah melakukan persiapan yang matang dan terus meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi segala kemungkinan. Ancaman Israel terhadap Lebanon adalah pelanggaran terhadap keamanan dan perdamaian di wilayah ini. Pemerintah Indonesia akan terus mendukung Lebanon dalam upaya mereka untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Diplomasi adalah jalan yang harus diambil oleh Israel dan Lebanon untuk mencapai solusi yang adil. TNI siap untuk mendukung upaya perdamaian dan menjaga stabilitas di Timur Tengah. TNI telah mengambil langkah-langkah konkret dalam persiapan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam menghadapi ketegangan dengan tentara Israel. Mereka telah meningkatkan kesiapan militer dan melakukan latihan yang intensif untuk memperkuat kemampuan tempur dan taktis mereka. Selain itu, TNI juga telah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk memperkuat kekuatan pertahanan regional. Nah guys, tentara Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah ini. Mereka siap melindungi kepentingan nasional Indonesia dan berperan aktif dalam menjaga keamanan regional. Melalui diplomasi yang bijaksana dan kerja sama yang erat dengan pihak terkait, TNI berharap dapat mencapai solusi yang adil dan damai dalam menghadapi ketegangan dengan tentara Israel. Terima kasih telah menonton!